Sejumlah tentara Israel berontak engkan menjalankan perintah untuk melakukan kejahatan di jalur Gaza. Pasalnya perintah, pemimpinnya tersebut dianggap tak masuk akal. Tindakan ini dilakukan oleh Yuval Green, seorang prajurit cadangan pasukan Israel berumur 26 tahun. Yang memutuskan keluar dari IDF ketika unitnya diminta untuk membakar sebuah rumah warga Palestina di sana. Saat itu dirinya menemui sang komandan untuk menanyakan alasan pembakaran. Namun jawaban sang komandan tak memuaskan. Green akhirnya memutuskan menolak perintah tersebut. Perintah tersebut membatni hati nuraninya. Pasalnya akan ada banyak orang yang kehilangan barang berharga hingga rumah. Perespon pengakuan Green, IDF menyebut tindakan prajurit mereka didasarkan pada kebutuhan militer. Soalnya itu tindakan yang diambil diklaim sesuai dengan hukum internasional. IDF beralasan tak mendokterin para prajurit untuk menyebabkan kerusakan maksimal. Diketahui banyak tentara IDF yang menolak bertempur di Gaza sejak dimulanya perang Israel dengan Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.